Intro Rabu sore 13 Oktober 2021 Terjawab sudah doa-doa yang dipanjatkan Dian Rubianti selama ini Mimpinya untuk bisa kembali bersama sang suami Saiful Mahdi terwujud Saiful Mahdi diizinkan meninggalkan lapas kelas 2A Banda Aceh Setelah mendapat surat amnesti dari Presiden Joko Widodo Keputusan Presiden No. 17 tahun 2021 ini Berisikan pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi Dosen Universitas Syahkwala Yang sebelumnya dituding melakukan pencemaran nama baik terhadap koleganya di kampus yang sama Tak kuasa menahan haru Dian pun menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak Yang telah mengupayakan pemberian amnesti bagi sang dosen Dan memang itulah yang terjadi Doa-doa yang berhimpun Kebaikan-kebaikan yang berhimpun Inilah kemudian berwujud amnesti kemenangan kita bersama Bebasnya Saiful Mahdi dari status pidana melalui amnesti Disambut baik oleh rekan sejawat Saiful Mahdi Sejak siang mereka sudah menunggu di halaman lapas kelas 2A Banda Aceh Untuk menjemput kepulangan Saiful Mahdi Pemberian amnesti ini dinilai sebuah presiden baik bagi pemerintahan Yang bisa mempertahankan kepercayaan publik terhadap penerapan hukum di Indonesia Yang selama ini banyak dinilai mengandung pasal-pasal karet Seperti halnya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ITE Yang digunakan untuk menjerat Saiful Mahdi ke Bui Ini juga mengembalikan kepercayaan rakyat menurut saya Kepada pemimpin kita di tengah bagaimana ya Cobaan ya dan berbagai terpaan terhadap presiden dan sebagainya Ini membuktikan bahwa di negara kita ini Keadilan masih mungkin masih bisa ditegakkan masih bisa diupayakan Dan ini memberikan harapan kepada warga negara lainnya Yang sekarang sedang menjalani cobaan tentang terkait Undang-Undang ITE ini Kita bersyukur untuk yang terutama Kemudian tapi ini juga bukan sesuatu yang luar biasa Kita percaya bahwa kebenaran itu suatu seharga menang Ini adalah contohnya Syahrul, Direktur LBH Banda Aceh Yang juga merupakan kuasa hukum Saiful Mahdi Serta Masyarakat Sipil Koalisi Advokasi Saiful Mahdi Mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memproses permintaan amnesti itu dengan cepat Amnesti mengembalikan hak-hak sipil dan politik Saiful Mahdi Sebagai warga negara Makna penghapusan itu adalah Karena ada kesalahan sistem penegakan hukum Sehingga presiden sebagai kepala negara bertindak Untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan-kesalahan prosedur hukum Sehingga orang yang tidak bersalah dihukum Maka dengan ini keluarlah amnesti dan dihapus dan dikembalikan segala marwah Dr. Saiful Mahdi Dan yang paling penting amnesti dari nilainya Harkat dan martabat Dr. Saiful Mahdi ini harus dikembalikan Saiful Mahdi adalah dosen di Universitas Syahkwala di Banda Aceh Mendekam di Bui adalah buah dari kritikan pedas Saiful Mahdi Saat mengetahui adanya kecurangan pada hasil tes CPNS dosen di Fakultas Teknik Universitas Syahkwala Kita berharap agar presiden dan DPR Juga segera merevisi WTI Karena masih banyak surah-surah kita Yang tersangkut kasus WTI Seperti saya Ada 24 orang yang sekarang sedang dalam proses pengadilan Dan ratusan orang yang masih diperiksa dengan Menggunakan pasal-pasal karya WTI Kasus Saiful Mahdi menjadi petunjuk Bahwa ada hal yang harus diperbaiki dalam sistem hukum Dan aturan hukum di Indonesia Cukup Saiful Mahdi Jangan ada lagi yang lain Das Priyanizam Zami melaporkan dari Kota Banda Aceh Allahu Akbar Mereka! 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 Mereka!